Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah di video kali ini saya akan kembali mengupdate Game Pass Game Box patch untuk season update summer transfer 2023 ya ini adalah update-an yang full transfer ya teman-teman nah jadi di update-an yang full transfer kali ini sudah banyak sekali nama-nama besar yang sudah pindah ke level barunya ya terbaru ada Pierre Emerick Aubameyang yang pindah dari Barcelona menuju ke Chelsea ini efek kedatangan dari Robert Lewandowski ya ke Barcelona jadi memaksa Aubameyang pindah ke Chelsea ya dan kemudian ada juga yang Andrea Belotti yang airnya lebih memilih bermain untuk AS Roma ya dan kemudian juga ada striker baru dari Juventus yang didatangkan dari Marseille yaitu ada Arkadius milik ya dan masih banyak lagi nama-nama besar yang sudah pindah ke klub-klub barunya ya jadi nanti buat teman-teman yang ingin mengupdate game Pass Game Box nya terlebih dahulu kalian harus memastikan untuk game Pass Game Box yang ingin kalian update adalah game yang memiliki gambar seperti ini ya ini adalah game Pass Game Box yang winter transfer yang ref kosong ya nanti kalian tinggal cobain saja jika memang ref1 ref2 yang nanti kalian tinggal coba saja bisa atau enggak ya karena disini saya tidak mempunyai file-nya jadi saya tidak bisa mencoba di ref selain yang ref kosong ya oke dan selanjutnya pastikan juga untuk PS3 CV kalian adalah PS3 CV Citra Mulia ya dan kemudian sebelum kalian lanjut untuk proses pemasangan file update-nya pastikan terlebih dahulu kalian sudah memiliki flashdisk yang sudah di format QP32 ya sekarang disini kita akan menggunakan media flashdisk untuk mentransfer file update-nya QP3 kita ya oke setelah kalian memenuhi ke semua syarat tersebut sekarang kalian bisa cek terlebih terlebih dahulu di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update-nya ya oke seperti biasa setelah kalian mendapatkan file update-nya di sini kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya kalian ekstrak seperti biasa oke nah setelah kalian selesai mengekstraknya kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya kalian bisa cek dulu foldernya nah isinya itu seperti ini nah kemudian untuk folder PS3 ini kalian langsung copykan saja ke flashdisk kalian yang sudah di format QP32 ya agar nantinya flashdisk tersebut bisa langsung terbaca di PS3 nya oke oke sekarang kita sudah masuk di PS3 nya ya jangan lupa kalian tancapkan terlebih dahulu flashdisk yang sudah berisi file update-nya tadi ke PS3 kalian dan kemudian di sini kalian bisa milih salah satu user yang ingin kalian update ya kita akan coba juga pilih user 2 saja ya oke nah setelah itu kalian bisa langsung cek saja di bagian ini Hai nah jika sudah muncul folder USB device seperti ini tandanya flashdisk kalian sudah terhubung ke PS3 nya oke sekarang kita lanjut untuk melakukan proses update game best ke bestnya ya kita langsung arahkan saja ke sub data utility PS3 kita buka dan kalian cari USB device ya ini adalah flashdisk yang yang sudah kalian tancapkan di PS3 nya tadi ya oke kita buka nah dan kalian tinggal cari file update-nya setelah ketemu kalian tinggal tekan saja tombol segitiga pada stick dan pilih copy pilih yes yes lagi dan tinggal tunggu prosesnya sampai dengan selesai Oke sudah selesai kalian tinggal tekan tombol back dan kemudian kemudian kalian bisa keluar dari save data utility PS3 nya ya Nah sebelum kalian memainkan game best kebetenya terlebih dahulu kalian harus mengaktifkan menu back save data onernya ya Nah berhubung saya disini menggunakan PS3 cv citra mulia jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal masuk saja ke bagian the book setting kemudian kita tinggal cari menu back save data onernya nah jika sudah ketemu kalian cukup pindahkan saja dari off ke on ya jika masih of kalian pindahkan ke on jika sudah on seperti ini kalian tinggal eh keluar saja dari back save data onernya ya dan setelah itu kalian bisa langsung mencoba memainkan game best kebetenya Oke sekarang kita akan coba untuk memainkan game best kebetenya dan kita akan coba lihat apakah nanti untuk gamenya sudah bisa terupdate atau belum ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di game best kebetenya ya dan kita akan langsung cek saja di beberapa tim yang sudah melakukan pembelian di bursa transfer kali ini ya ini adalah update yang full transfer jadi untuk update pemain-pemain yang terbaru sudah masuk ya dan kita akan langsung cek saja di Chelsea apakah Pierre-Emerick Aubameyang sudah masuk atau belum ya Oke kita akan coba cek nah ini dia ternyata sudah masuk ke teman-teman ada Aubameyang ya ini striker yang terpinggirkan ya karena kedatangan Robert Lewandowski di Barcelona ya jadi memaksa Aubameyang pindah ke Chelsea ya Oke sekarang kita akan lanjut lagi ke tim yang lainnya ya kita akan langsung cek saja di Ace Roma ya Nah di Ace Roma Ace Roma juga sudah kedatangan pemain baru yaitu ada Andrea Bellotti ya yang sebelumnya membela Torino dan sekarang sudah pindah ke Ace Roma ya Oke kita akan cek Hai Nah ternyata disini sudah masuk ke teman-teman ada Andrea Bellotti ya Oke mantep ya Oke sekarang kita akan langsung lanjut lagi untuk mengecek di beberapa tim yang lainnya kita akan langsung cek saja di Juventus ya Nah di Juventus juga sudah kedatangan striker baru ya ada Arkadius milik ya yang sebelumnya membela Marcel ya dan disini sudah Oh pindah ke Juventus kita akan coba cek sudah masuk atau belum Oke ternyata sudah masuk ke teman-teman ada Arkadius milik ya dan selain itu juga ada eh Paredes ya ini Paredes juga pemain baru ya yang didatangkan dari PSG ya teman-teman Oke Oke sekarang kita akan langsung lanjut lagi untuk mengecek di tim yang lainnya ya kita akan langsung pindah menuju ke Manchester United ya di Manchester United juga sudah ketatangan pemain baru ya ada Antonia yang didatangkan dari Ajax Amsterdam ya kita akan coba cek apakah sudah sudah masuk atau belum ya Antoni Oke ternyata sudah masuk ya teman-teman nah ini dia nih striker muda ya dari Brazil ya dan sebelumnya juga sudah ada ya pemain Brazil yang lainnya ada Kasemiro ya yang pindah dari Real Madrid menuju ke Manchester United ya oke dan tentunya masih banyak lagi pemain-pemain pemain baru yang sudah pindah ke klub-klub barunya ya jadi nanti buat teman-teman tinggal cek saja satu persatu untuk klub-klub yang sudah melakukan pembelian pemain di bursa transfer kali ini ya nah nanti buat teman-teman yang ingin mencoba mengambil game Peskebox-nya nanti kalian tinggal dikit saja tutorial yang sudah saya buatkan tadi yang perlu diperhatikan adalah pastikan terlebih dahulu untuk game Peskebox kalian adalah game yang sama tadi ya gambarnya seperti yang sudah sudah saya tunjukkan tadi dan nanti semoga untuk prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silakan tekan tepon like dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini silakan tekan tepon subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari Walenggahir sampai jumpa di video selanjutnya dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati